Orang biasanya datang ke Venice Beach, California untuk menikmati pertunjukan dan berjemur. Tapi Hussein Al-Shahri dan teman-temannya datang untuk belajar. Pengajarnya adalah warga yang ditemui. Al-Shahri adalah mahasiswa asal Arab Saudi yang mengambil kelas bahasa sehari-hari Amerika. Pelajarannya menekankan diskusi di kelas dan interaksi dengan warga setempat. Biasanya orang memperoleh istilah-istilah Amerika dari media dan film. Berbagai contoh dari acara televisi juga dipaparkan di kelas. Dan mahasiswa asal China ini merasakan manfaatnya. Dengan mempelajari idiom Amerika, Zhang bisa bercanda gaya Amerika sambil mempelajari perbedaan budaya dengan negara asalnya. Tantangan bagi pengajar adalah terus memperbarui referensi, karena idiom terus berubah dengan waktu. Para mahasiswa juga dianjurkan terus memantau perkembangan bahasa lewat internet. Para mahasiswa ini berharap adanya pengetahuan akan bahasa Inggris Amerika, slang atau sehari-hari bisa membuat mereka lebih mudah bergaul dan nantinya juga berguna dalam meniti karir. Dari Washington, saya Helm Yohanes dan tim VOA. Terima kasih telah menonton!